Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Semoga pada kesempatan ini kita tetap Mendapat perlindungan taufik hidayah karunia rahmat Dari Tuhan Rabbul Alamin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rekan-rekan kalian yang budiman Akhir-akhir ini ramai sekali menjadi Konten Youtube maupun konten lainnya Berkaitan dengan beberapa pernyataan dan statement Tentang Bapak Proklamator kita Bung Karno yang katanya masih hidup Rekan-rekan sekalian Yang pasti bahwa kemungkinan besar menurut saya pribadi Yang pengagum Bung Karno Bung Karno itu adalah seorang waliullah Alasannya apa? Rekan-rekan sekalian Tahun 1991 Saya tidur Jam kira-kira Mulai Baada Isya Jam 9.10 Jam 2 malam saya terbangun Saya dipanggil oleh satu sosok Yang berdiri di hadapan saya Dan berdiri di atas pedium Begini modelnya yang datang panggil Dengan baju kebesaran Kemudian dia melambaikan tangannya Dan berkata kepada saya Kesini Rekan-rekan sekalian Berdiri di atas pedium Dengan busana seperti ini Setelah itu Saya terbangun Dan merenung Empat bulan Kemudian Apakah empat bulan Atau enam bulan Tiba-tiba Saya ke kampus Saat itu Saya Sebagai ketua Himpunan jurusan Bahasa Dan seni Menangani bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris Pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Palu Provinsi Sulawesi Tengah Saya jalan-jalan Ke rektorat Lalu dipanggil oleh Salah satu pegawai Dan memperlihatkan Satu Berkas Seminar Nasional Sastra Sejarah Pakuan Pajajaran Di Istana Bogor Yang dilaksanakan Oleh Yayasan Siliwangi Kerjasama dengan Universitas Pakuan Pajajaran Di Bogor Rekan-rekan sekalian Begitu gembiranya Saya Langsung saya urus Dan Alhamdulillah Sampailah Saya di Jakarta Melihat Kemegahan Istana Bogor Melihat Bagaimana Semua Tirai-tirai Itu berwarna merah Kesukaan Bung Karno Ada juga Patung Bung Karno Di dalam Ada kolam renang Ada kolam Ikan Ada Rusa Berapa ekor Rusa Yang ratusan ekor Ada berkeliaran Di Kebun Raya Istana Bogor Rekan-rekan sekalian Bung Karno ini Tidak ada hubungan Darah Atau kekeluargaan Dengan saya Saya dari Bangga Iko Pulauan Jasira Timur Pulau Sulawesi Tetapi Kalau memang Toh Ada Tetapi Selama ini Rekan-rekan sekalian Tidak ada Saya tidak pernah Dalam Bentuk Mimpi Ya Bapak saya Al-Marum Saya lihat saja Tapi tidak pernah Dia memanggil Begitu Keluarga-keluarga Tidak pernah Ada beberapa Ulama besar Saya juga Kirim Biasa Kirim Suratul Patihak Bung Karno Tidak pernah Saya kirimkan Suratul Patihak Hanya Mengagumi Saja Bung Karno Tetapi Setelah Peristiwa Saat itu Sampai Sekarang Berarti Waliullah Ini Hidup Dan Berkeliaran Di Muka Bumi Ini Apakah Dimensinya Lain Di Alam Ruh Atau Di Langit Kedua Langit Ketiga Dan Seterusnya Dan Dibuktikan Idris Alaih Salam Isah Alaih Salam Masih Berada Di Langit Kedua Hanya Saja Pada Dimensi Yang Lain Rekan Rekan Sekalian Benar Dalil Al-Quran Dan Beberapa Pendukung Hadid Bahwa Waliullah Orang Orang Yang Diberi Kepercayaan Tanggung Jawab Untuk Menjaga Ketentraman Di Muka Bumi Ini Untuk Mengarahkan Manusia Pada Jalan-Jalan Yang Benar Itu Masih Hidup Walaupun Mereka Secara Pisik Jasmania Telah Tidak Ada Tetapi Sukma Jiwa Bahkan Yang saya Lihat Dalam MPU Buktinya Memanggil Kepada Saya Dan Saya Datang Di mana Di Kediamannya Di Istana Bogor Rekan-rekan Sekalian Kemungkinan Besar Kalau Saya Pribadi Menepis Anggapan Bahwa Bung Karna Masih hidup Itu Rahasia Dari Allah S.W.T Hanya Tergantung Pada Pembuktian Secara Real Secara Nyata Berjumpa Berjumpa Saya Kira Wajar Saja Karena Beliau Punya Guru Spiritual Itu Haji Omar Sayyid Cukro Amin Atau Ada Empat Tok Ulama Besar Kemungkinan Memiliki Pengetahuan Ilmalladuni Atau Ilmu Ma'arifat Sehingga Beliau Diangkat Makomnya Menjadi Seorang Waliullah Semoga Menjadi Bahan Renungan Atas Perhatian Saya ucapkan Terima kasih Akhirul kalam Wabilahi Taufiq Walhidayah Alapuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh